Halo semua, kali ini Bill Haned mau unboxing salah satu router yang banyak dipakai di kalangan pengguna wifi ya. Langsung saja saya buka bungkusnya. Nah ini sudah terlihat, bisa ditebak. Ini adalah wireless n-router dari TP-Link dengan seri TL-WR840N. Router ini saya beli di JDID dengan harga kurang dari Rp 150.000. Karena rata-rata di toko online ataupun di toko offline harganya sekitar Rp 150.000 ke atas ya. Kotaknya seperti ini. Ini adalah versi yang ada keterangannya atau enggak. Versi 6.20. Langsung saja dibuka. Nah ini adalah kardusnya, tempat yang di dalamnya. Kemudian di dalamnya mendapatkan kartu garansi. Terus ada quick installation guide. berbahasa inggris, indonesia, lengkap ya. Ini juga ada quick installation guide juga. Terus seperti ini. Terus seperti ini. Terus dapat adaptor. Tentu saja dapat adaptor. Dengan powernya adalah 9. 9.9V 0,6A. Sudah tidak ada lagi. Dan ini adalah router-nya dipakai in plastik, dilapisi plastik. Dengan dua antena. Terus di bagian depan ada tulisan TP-Link. Terus ada indikator. indikator. Kelihatan apa enggak. Ada indikatornya. Terus di belakang ada informasi default akses TP-Link wifi.net. Username-nya admin. Password-nya juga admin. Dengan... Nah ini ada SSID default-nya. Terus ada wireless password atau pin default-nya juga ada. Di bagian sini ada lubang power. Ada lubang port one dan empat buah lubang LAN. Satu, dua, tiga, empat. Ini ada tombol WPS dan reset ya. Terus... Saya sekalian di dalam sistemnya ini ada apa saja. Nah di sini ada informasi. 300 Mbps WiFi speed. Terus 2x2 MIMO antena ya. Ada fungsinya untuk... Akses point, rank extender. Terus ada WISP. banyak kesempatan lebih. All right. Promised more than you. Oke. scojal untukぁ- selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati